Kalau di kalangan polisi, cukup beratnya dari mulai mabes sampai daerah itu Karena memang ke Habib Lutfi itu betul-betul menganggap bahwa di Indonesia itu tidak ada ulama sekelas Habib Lutfi Betul Istana lah termasuk itu, istananya itu sebenarnya akan pekalongan Istananya Habib itu sebenarnya pekalongan Sebenarnya saya juga waktu belum ada Laskar ya, saya deket ya Saya itu ke Habib Lutfi sampai ke kamar-kamarnya Tapi ketika ini sudah terbuka semua ya Artinya kita harus bisa memilah dan memisahkan gitu kan Ya memang tamunya itu banyak kan dari TNI Polisi Kemarin itu Yang habis itu Saya sebelum Ramadan itu ngaji di Majalengka Ada orang Ya tempat singgahnya Habib Lutfi dari mana-mana pasti ke situ Terus tiba-tiba pas acara itu Ingin Kedatangan saya Mengeluarkan kekecewaan Habib Lutfi Saya didatangi gurunya Habib Lutfi Sama mantan ajudannya Harus menolak kedatangan itu Menolak kedatangan itu Habib Lutfi Jadi dia menyatakan Saya sangat kekecewa Saya sangat kecewa Karena orang yang sangat saya Dambah-dambakan Saya banggakan Ternyata Setelah dengar dari gurunya itu Masya Allah Jadi Kiai se Hebat apapun Akan sulit Menemui Habib Lutfi Kalau Tidak transfer dulu Cina kapan saja Dimana saja Bisa ketemu Asal-asal Jangan kaget Duitnya sebudang Makanya Kalau undang-undang anak pengajian Sering membatalkan Kalau yang undang NO Enggak akan lancar Soalnya Tahu Tahu Gak ada duitnya Rumor Tapi Hampir rata-rata Mungkin penyakit Yang terdekat itu Yang kecewa Yang kecewa Termasuk Teman saya sendiri Termasuk Ini provos Yang dibijabat Saya masukin Itu Asal Saya masukin Tengahnya Tujuan saya Biar dia terbuka Biar terbuka Nanti Biar melihat Kebenaran itu Dengan nyata Banyak juga Yang mungkin Saya masukin Tapi Nggak Nggak Komentar Berbalik Kepada kita Seakan-akan Menyalahkan Dia 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 Melihat Terus Kebenaran Kesalahan Fatal Mbak Makam Aja Paling Fatal Banyak Memasukkan Kenyunan Makam Anyar Dibindah Ya Kan Kalau boleh Jujur Dulu itu Waktu masih mudanya Beberlu itu Sama Berguru Di guru saya Dulu itu Waktu Guru itu Pan Di daerah Parakan Manggung Di situ Beliau Pernah Terus Terus Tidak dianggap Orang Yang Seperti Siap Habib Mangsur Sejarah Oh Kalau Mbak Seperti Ya Lagi Terus Berhenti Bukan Cosok Gaya Sampai Berhasil Sama Berhasil Apa Terus Berhasil Berhasil Ke Juang Iya Ke Kerimak Perkir Perkir Dari Gahus beli-beli Toyota S bekas ada teman anak saya ada santri saya selama ikutan yang jadi aneh menurut dirinya Habib Lutri itu wali tapi kenapa setiap ada pertemuan istrinya mesti harus ada karaoke ada acara kelebat di Garut jadi harus ada tempat masuk ke dalam disitu harus karaokean dengan pakaiannya pun saya heran apa memang harus begini keluarga wali gak pake jilbab itu istri dari Habib Lutri saya nemu langsung istri yang pake lekmong juga bukan hanya pake jilbab jadi di kamar itu dia masnya segini pantas kalau pegangannya karaoke itu banyak tamu mungkin itu salah satu ciri khas kali ya ciri khas istrinya wali istri wali jaman saking sederhananya sehingga lalai dan itu saya pake jadi saya itu masuk kamar beliau maksudnya diundang disitu sudah masuk tim ini itunya seperti itu ini banyak tamu juga ya kita bukan ngejelekin ya ini apa adanya ayah kita sampaikan benaran yang ada karena kita melihatlah jadi itu juga menjadikan suatu 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 yang terakhir itu saya juga menerima mantan muridnya itu datang ke saya dia bicara terus saya ikut setiap 20 tahun sehingga bahasa terakhir bonggok sedikit banyak itu beda kita kan itu gimana jadi wali santri udah empat kali ulama-ulama Jawa itu banyak sekali termasuk bahmat waru congong bahman klik itu jamanya juga dianggap Tidak politik ya doyang duit ayah deh kipir kapal santai zamanpun bapaknya busudur terlima kali di ulem kilu kali dua kali sumpeng kunyali rata anu kau patkali nyari oskil tapi jubirnya bus kesini itu tidak akan datang orang yang mengkhianati perjuangan kata-kata maksudnya tidak akan datang orang yang mengkhianati perjuangan leluhur kamu di NU abdi tenggulam habib ludfi terasa puluh kali nyangeman waktu tia-nya nasabarupi datulah tersumpeng ngalahol gitu ngalaholpun aki sepuluh bapak emoten iya gitu cermesan itu payung padahal orang pen menda Ardina waktu sawalpun aki manupi sumpeng ganda sekelas kisahin lebih butik ini ayah sepuluh kali mak eh ternyata sumpeng sama sekali tekan tersekal itu sahurna tos angkat di bumi acara enjing-enjing dia alihkan karena siang dialihkan karena wangi dan luput lo tos nolp nontos motoken tuh bahwa ini mau menuju garut menuju kepausan emosi iya kita surga seluruh cerosan kesini tidak akan datang akan dihadang sama kayak kamu gitu kan kebangsa bakal kagok doi hai 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 kucing Agus dan berdiri galut yang dihitung juga sangat mahabat dihitung hal ini kakanya resul yang dihitung cari gue tengok-tengok ternyata sama dengan putanya sama dengan kita yang lain ternyata hanya memanfaatannya berusaha gitu jantan meraka Nasurya memang jantan kat etang pada pokokan adinya pemirka garut kadinya wae ternyata hanya memanfaatkan kalau sekarang mau masuk ke abaluti itu ada calonnya mana Habib jadi kalau mau masuk lewat itu bayar kalau nggak bayar nggak bisa ketemu mon jadi ngulam nge tipang ke pores sumping tema lebat telah 20 20 jenuh 40 mau pesan-pesan yang tidak terlalu paling ngomong sama ada paling gara-gara sepuluh juta ngomong-ngomong 80-80 persen batal nah upahmi anu itu langsung duk dek gelap udah bakal abote ketika orang mempermasyarkan Habib ke Indonesia hanya menghadapi Habib hal-hal selah gitu tarolah lempeng lurus bakal tanya Jalmi bisa tuh udah udah wata dari Balawi upahmi Habib Rizik menonton seger buktos ayah Jalmi gaduh kapal pelayaran nanti 2018 di Jakarta Sumpeng ke Paujan-paujan kami diumrohkan namun kita dibalik itu namanya 2-an pun lanceng abdi Menteri Achan diumrohkan kan dienakan ngajak ke FPI nah nggak bisa apa di sini nah itu lo tahun kurunyung teh ngadeprak namun artos kapun lanceng diumrohkan 5 juta saya itu korban setan Rizik hahaha pihak duit KB di nyaman 1 miliar 2 miliar lain mayar kalah dulu yang nyaman wah tong hari penurang sama makanannya Cenggara bahan-bahannya di barat-barat eh kapal Alhamdulillah itu ngaryong ngetah hadis tuh ajangan tuh eh gimana ya tak Oh Tarawek kayaknya kayaknya Hebat mohon pandung ya banyak lo suara di obrol kon mohon 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 hai sayang setiap lari antun canir tuh maha Alhamdulillah di Jawa Barat Jadi memang Kedah gaduh pola Kedah gaduh pola Kedah gaduh pola Membong kekuatan Membong kekuatan Membong kekuatan Membong kekuatan Jadi ketika orang nyebutkan Habib itu palsu Langsung nyea Di daerah Ternyata Habib-Habib Ternyata Lentur ya Rasul Loras-laras parantos Darah daging Malik nyewa Anu Heseh diajak ngobrol Masih menerima pencerahan Heseh diajak ngobrol Benda susah Begitu Kali kini Sudah gitu Jadi ketika kita ngobrol di darat Dengan orang lain yang ingin kita Ayakintan Tanya aja dulu Lawasan dia Tentang Habib itu apa Terus Kesan dia tentang orang lain Habib Tentang Habib itu Karena kuncinya itu Ketika NU itu Keluar Keluar Seperti itu Negeri Terus Terus Habib itu Ngidupnya di NU Karena memang Dari jadul yang Menghargai Habib Dan mempercaya Adanya Dari Rasul Adalah NU Bener-bener takut Kualat Adis Ngelepon Wah Cina gabung Ini Kekenaun Sama lah Cing Pagarnusa Kalesan Pendiri Pagarnusa Jawa Berat Abdi Yang kakana Kakana Adis Almarhum Abdi Pendiri Pertama Jawa Berat Sekarang kita Di wilayah Abdi Banyak Nutilu Desa Bojo Disunggun Kuhabib Bersikul Semua orang Kurdo Mahayam Tengah Puting Aman Terik Wakil Tapi Bajian Nanti Orang Keterangan Sekaligus Tidak Mempercaya Di selatan Dukuhnya Kampung Dukuh Habib Habib Duk Jawa Bajian Par Bujian alhamdulillah jadi kalimatnya seperti itu di tatanan masyarakat Harus bawah Harip Saran Sayyid Bahar ila masuk dimana-mana Sayyid Sayyid Bahar Bener siapa berlian Masih menganggap pertalungan itu sebagai istana panutan orang yang jadi permasalahan itu orang kita sendiri tapi Pak kalau berlianya kaisarif dengan bus ambas insyaallah lama-kelamaan itu akan terdiri saya itu kalau datang langsung ke kamarnya tapi ketika kita terbuka dalam dunia kita tentang berdasarkan dokrim berarti orang-orang yang kayak pengurus NU itu semuanya Mufibin Semua pengurus NU itu semuanya Mufibin saya bicara posisi NU posisi di NU kan mustahak toh ikuh kan toh ikuh kan ini sealam dunia ketua naik kita dianggap kuatku dimabes poli di istana sebagai ketua penasehat dianggap lemahku dan Mpilotip itu punya majelis MTTH jadi setiap daerah itu kan ada majelisnya nah itu semuanya kan disitu Mufibin semua nah sebenarnya Mufibinnya Benupi itu yang di MTTH itu tidak tidak masuk di dalam jajaran NU itu hebatnya jadi gak di NU nah orang NU sendiri ini yang sulit untuk disadarkan itu sebenarnya orang NU siapa-siapa kalau kita sudah itu sudah selesai kalau gak iya pokoknya tinggal terus meyakinkan hari ini orang NU yang masih kuat karena masih beranggapan tesis keimat itu adalah sebatas pendapat yang bisa dibantah belum yakin nah tes DNA pun mereka kan mereka yasa tes DNA pun itu adalah rekayasa yang disungguhnya adalah tidak tinggal semua itu adalah di yakinkan baik secara ilmiah maupun keilmuan tes DNA nya itu ya saya yakin bahwa di NU berdiri siapa-siapa masa ia mau terus mempercayai nah bahkan itu dalil kurang ini namanya sebar percaya kajel manunga kuduriah rasul pada hal lain atau kukumna kari pilih yang itu lu mencintai atau dila anakku Allah kari gitu setelah dipasti hantran jadi kan prinsip orang NU itu ketika ada seseorang taruhlah BWI BWI mayoritas BWI ini kan ada keblendian untuk menyampaikan kebenaran tapi di seseorang di seseorang di seseorang di seseorang di seseorang di NU dibaca di seseorang di NU itu bawa cokok cek siya anjing kumah PWI kanu akrab biar ceng dulu kaya KPUI kalau memahkan NU tadi emut-emut kadang mohon NU itu enak orang dikasih enak NU kawain emut bahalaki FPI Alhuda ceng khalis kak di sumping ceng NU minta bener kawain orang pina ke FPI mihaya gerget rumah di tengah lah nah ceng nanti bahalaki nge segitu lain kerek ngajab itu artinya bahwa harus betul-betul punya cara pola kemasan yang baik sama sekali untuk menyadarkan orang-orang NU bahwa tidak sedikitpun kita dalam bergerak ini adalah bersinggungan dengan NU bakal dimanfaatkan kupiak ketiga jika seolah-olah PWI tidak nyali NU padahal harus selalu didengungkan ajas PWI adalah Islam ahli sunnah wal jamaah an-nah dia artinya bahwa walaupun yang lain boleh masuk tetapi ada NU nya itu kita bukan untuk menyaingi NU untuk melemakan NU justru menyelamatkan menambah menambah kurangan yang hari ini ngosom NU nyerita tentang Habib itu takut PWI bagi anak-anak abdi lah abdi ketika ngebabat NII ngebabat dua habib itu NU sudah sepuh abdi pakai almagari acung-acungan pakai NU almagari kalau pengen tabah habib pasti NU bakal cadel pengurus NU Habib sudah bang seorang real rasional kenari bager agung mas takak ke polontong babara ah tidak anak-anak monyet kehargaan kamu kamu alus gawe nama begitu memang ayawai DNU orang-orang disebut kerja nama bener bisa ngaji getol ibadah ketika 188 sehingga pengentennya tetap nah abdi nengah upamidina grup gitunya wah bakal laras-laras dimanfaatkan kupiah ketiga untuk menghancurkan dan memakan PWI bahwa PWI ini adalah dengan NU tidak sinkron abdi oke naros bebala guanyangan yang nukit itu karena memang guluh kaya nganggap waw gawena cuna tuh PWI padahal NU usia saru wak kawes di PWI itu adalah pejuang-pejuang NU nah abdi dumai maca manahanana komentarnya bahasa na cekap pulgar gitu mawi ditaros nagecing cek si anjing atukumaha gitu gitu ternyatanya karena memang belum paham kajian kajian gus imah dateng ngerti karena kitab karena sejarah gitu akhirnya mertanya oh habib depasu jangan tenang aneh tewaya bahasa NU wak gawena jadi muncul masalah baru masalah setuju tidak setuju jadi banyak fitnah juga jadi kita itu sebenarnya PWI itu ada fitnah dari Pak Alawi bahwa PWI itu yang mendanai dari luar negri cipat gak itu 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 langsung dateng dari BIN dari BIN Allah saya bahwa ini BBI dianai oleh luar negri kata saya ente kalau ngomong kata saya gini kan udah sekarang siapa yang ngomong begitu suruh kesini kata saya lo mau kernas itu bukan dari itu mau kernas juga dibiaya dari luar negeri itu rumah kaya gini yang rahasia orang di internal kaya itu rahasia orang di internal ketua mentah kan Gus Babas Paman asli Gus Babas ngomongnya apa Babas itu dibayar berapa sama keiman itu dibayar berapa sama keiman kok berani-beraninya semuanya macam-macam macam-macam kaya begini paman asli bus paman saya paman enggak paham bukti biasa 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 soalnya bus imat itu ada yang mendanai untuk membayar semuanya termasuk BWI Laskar ini sumber dananya ceritanya dicari sumbernya dari mana temuk ternyata dimana green ini dari mana rumusnya kata saya bentuk kankan itu dimana ini luar biasa hari abim sementawis ayo hanya sebatas memberikan penjelasan itu tidak memulai biarkan memulai nonton khayang seputus di Garut nah ayah habib di tenggelan dapongan nyebutkan kiai di dia manjing kbg makanya enuk laporkan cek barudak aduh cene punten ya cene laporkan di tenggelan atau jaring sama kumah kumah di tenggelan balat-balat nyerang kedah kumah ya abdi anum ngical mape serbe jang itu ngical itu dari badai nyerang peristiwa Garut Bangser ya yang dulu bangkan bendera itu ya itu luar biasa hebat sampai bangser itu tidak kelihatan sampai bangser kabupaten itu tidak berani memakai atributnya saat itu ada kejadian yang luar biasa kejadian 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 terutama di acara di Grand Wish Tambun di Tambun di Tambun satu pun tidak ada yang nama bayangin seorang kejadian yang yang kelasnya presiden itu pasca pembakaran bendera yang di Garut satu minggu itu satu pun tidak ada yang akhirnya saya ditelepon sama PCNO minta tolong coba bangser saya sampaikan akhirnya apa saya pakai pakaian bangser saya sendiri awal sudah diarin saya kalau besok mati saya mati sekarang mati tidak apa-apa waktu itu tidak ada yang berani keluar saya sudah saya 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 pakai pakaian bangser kalau presiden saya kan sudah begitu karena saya sudah meyakini ketika kita masuk dalam NO itu sudah jelas artinya kalau kita meyakini NO itu adalah sebagai santrinya bahas kenapa harusnya kita takutkan apa yang kita takutkan akhirnya saya sudah berangkat sendiri nah dari situ kita belajar jadi di NO itu bukan hanya sebatas kita apa ya untuk istilahnya pengabian saja tapi harus ada pembuktian keberanian termasuk di garut itu saya luar biasa sampai bangser berani membakar bendera artinya itu yang seperti itu harusnya bersamaan dengan garut bakar bendera satu itu di tasik itu bakar bendera HTI itu satu kolbak di tasik pas hari itu tapi ya karena memang yang bumingkan garut karena pertama pertama kan yang di saya heran bersama anak garut yang membakar bendera HTI tasik itu satu kolbak kok gak ada apa-apa udah garut dulu padahal bareng barengan tapi kan yang disorot kan garut tapi itu sejarah dan itu tidak bisa dilupakan untuk TNO sendiri dan itu dampaknya seluruh Indonesia dampaknya seluruh Indonesia waktu itu dan itu kita rasakan yang TNO itu kata saya ini bahaya kalau kita tidak keluar daripada rasa takut ini itu akhirnya apa seberusaha semaksimal mungkin agar bisa keluar dari ini ayo harus kita berani kalau dia berani kita lebih berani dan seperti itu jadi terus segalang terus kekuatan-kekuatan keberanian-keberanian itu agar dia tidak terkankan dengan rasa takut yang berlebihan itu sehingga itu akan mematikan karakter kita sendiri itu waktu itu saya pernah ngadain tak ada kabar saya saya rumus mau didemo saya mau didemo mau diserang sehingga turun dari polres 82 persen tapi saya lawan terus oke kalau memang isla itu maunya ya gak apa-apa saya kumpulin semua dari Pak Gerdusa dari islinya Lesbumi terus dari Macan Ali Bangser angsor saya kumpulin semua saya rapatin semua bahwa besok malam minggu kita ngadain acara siapa yang gak berani untuk mengawal G-Said tolong mundur dari sekarang kata saya akhirnya siap 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 yaudah kalau siap besok amankan G-Said oh bener saya kumpulin semua akhirnya Pak G-Said dibuat saking seneng tiga jam terang terang tiga jam itu G-Said waktu itu terbelum ada keberanian Pasca Garo terus FVI belum dibubarkan itu sulit untuk istilahnya apa untuk majunya itu sulit sekali nah disitu kita keluar dari situ saya kumpulin semua Pak Gerdusa semuanya saya kumpulin yang gak berani ngawal G-Said besok udah jangan jadi Pak Gerdusa jangan jadi bangsa jangan jadi angsor mundur aja dari sekarang sampai saya gitu akhirnya apa berani gak berani yaudah kalau berani besok awal Alhamdulillah itu terjadi waktu saya menjadi ketua MBC dan itu MBC itu baru ya PCNO aja gak berani ngadain acara itu gak berani PCNO itu gak berani ngadain tak berkabar mengundang G-Said kenapa orang yang paling dibuat jadi NO itu ada G-Said orang PKSnya orang Wahabinya orang W-F-I-nya itu yang paling dibuat sampai ada orang yang masuk FPI ya teman saya sendiri kalau bisa menjelaskan G-Said kalau kita perlu apa urusannya kata saya Bisa itu orang tua saya ente urusan urusan keluarga saya ente gak usah ikut sambur taruh ente ikut sambur urusan keluarga saya gak usah nama NO yaudah kita aja berdua kata saya siapa yang tewas dulu saya nantinya ketika beliau istilahnya nanti siap menyampaikan suatu kebenaran terus laskarnya tidak ada keberanian siapa yang mengawal lebih memuatkan perjualan tema sentralnya kan kita akan dijajah kalau mereka bukan akan terus dijajah di kankram tadi misalnya kita mengadakan hal kekebudayaan bahwa budaya kita sedang serang oleh mereka dan di bidang agama juga dengan doktin krimasi pembodohan pada dasarnya mereka ingin menghabisi peran ulama lokal harus kita sadarkan kita berkomunikasi dengan para kiai-kiai dimanapun mestinya kita setiap orang punya satu program tidak ada satu hari tanpa komunikasi tentang serangan itu dan ada serangan yang berkubit itu mengantam kita menjelaskan mereka mengerang siap mereka yang ternyata mereka itu nasamnya termasuk penisbatan kedua masing-terima basunan gunung gunung jati yang waktu itu di kan dua bulan saya dua bulan untuk proses bagaimana penisbatan itu akan bisa terlaksan sudah rapat intervensi lagi bagian lagi rapat lagi intervensi dua sampai terakhirnya itu patik sampai sampai tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya umum sehingga malam hari itu kita kumpul ya imat saya patik pergi bagaimana acara besok kata saya apapun yang terjadi harus dilaksanakan penisbatan ini kata saya ini ada intervensi rumus akan diperlukan para muhibim dan habib bayangin aja di keraton itu sudah genting besok penisbatan malam ini kita rapat itu sudah luar biasa kata saya laksanakan kata saya pokoknya besok harus terjadi penisbatan ini udah kata saya kalau kita tidak keluar dari rasa takut itu kita tidak akan menang kan gitu kan kemenangan itu ada dalam diri kita keberanian kita karena mental itu paling utama udah kata saya apapun yang besok terjadi kita hadapi bareng-bareng kalau besok perang ya kita perang udah urusannya begitu aja akhirnya terjadi alhamdulillah penisbatan daripada sinuhun sunan gunung jadi musah terjadi dan habib rungkati kabupaten seribun dan sehingga sekarang itu habib-habib itu seribun udah tidak ada nyari karena sudarung jadi perubahan cangkokan itu udah kita lepas nah dampaknya internal ini belum terasa jadi masih banyak yang sangat apa silah si mas hari keasmasan itu seperti surah yang di Jawa Barat sangat ngeloto silahkan keasmasan keasmasan nah ini harus kita imbangi dengan sejarah bahwa itu adalah hasil karyanya pandem membelokan sejarah Indonesia termasuk sejarah wali disitu kita harus pendekatnya sejarah kita harus kerjasama dengan para sejarawan berangkat dari meluruskan sejarah selama ini kan sejarah Indonesia semua produk Belanda sejarah bengkok semua ini kita gerakannya pelurusan sejarah termasuk NA produksi Belanda jadi kita harus segera sekarang adalah bergerak di pelurusan sejarah kita sangat terbatas siapa yang ahli sejarah di kita betul itu Pak ya sama artinya adanya BDI ini kan kita Laskar ini perjuangan pada BDI ini Pak Yuki karena apa Laskar sejauh mana perjuangan perjuangan BDI ini akan dilihat dari kekuatan Laskar itu sendiri karena Laskarnya tidak ada kekuatan maka jangan harap nanti biaya-biaya kita itu bisa berdenggang kangkum dalam berdakwa pasti dia yang ngeri-ngeri juga tapi kalau Laskarnya ini kuat insyaallah ini nanti akan memperbuka jadi kita itu berbagai level berbagai banyak organisasi apapun yang bisa dan kejadaran ajak melakukan kegiatan-kegiatan penyadaran misalnya tadi saya bisa bilang budaya kalau ada sarangan di bidang budaya semuanya harus aktif semua ini kegiatannya kan kata-kata ilmiah halopo halopo nah ini disini Laskar kan di tingkat penjagaannya supaya acara ini lancar di intinya kepenyadaran sejarah